Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama seperti biasa kita pajakkan puji syukur kehadrat Allah. Terlawat salam tak lupa kita aturkan kewadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kembali kita ngobrol untuk hari ini mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman-teman juga salah satunya ada peneliti. Itu ingin membuat buku spesifik adalah cara membuat buku. Bukan bagaimana cara penulisan. Kalau penulisan kita akan bahas sesi yang lain. Tapi saat ini adalah cara membuat buku. Jadi kesenya adalah ketika peneliti tersebut atau mungkin mahasiswa juga gitu. Dia sudah punya nasa. Namun sebagai pegangan atau juga sebagai agar memiliki sesuatu. Itu ada dijadikan sebuah buku. Nah oleh karena itu izin saya bertanya kepada Ustaz Misnong, pakar dari buku tersebut. Bagaimana cara membuat buku untuk kes yang seperti tadi. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita diskusi tentang how to publish our book gitu ya. Jadi bagaimana menerbitkan buku gitu ya. Jadi bukan di penulisannya Mas Fokus ya. Betul. Oke. Jadi ketika bicara tentang bagaimana memiliki buku gitu ya. Nah sebelumnya kita harus paham dulu memang dari dunia perbukuan. Dalam hal ini adalah dunia penerbitan gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara punya buku nih. Ya betul sih memang beberapa masyarakat mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Ini kok orang bisa cetak buku gitu ya. Orang kok bisa menerbitkan buku banyak gitu ya. Sampai banyak-banyak sekarang tren dari book chapter misalnya gitu ya. Oh banyak banget sekarang book chapter gitu ya. Kemudian juga ada yang apa sih yang disebut dengan indie publisher gitu ya. Indie publishing. Ya ada mungkin big publisher dan sebagainya. Nah berarti Mas Fokus untuk menjawab pertanyaan. Ya bagaimana cara kita memiliki buku atau menerbitkan buku gitu ya. Pertama kita harus pahami ya alur dari menerbitkan buku itu sendiri gitu ya. Berarti kita sudah berangkat dari seseorang ya. Atau mungkin bisa juga beberapa orang yang sudah memiliki naskah ya. Nah naskah ini sudah bagus ya. Sudah siap untuk diterbitkan ya. Nah maka kemudian ini yang masih sangat manual gitu ya. Maka kemudian seseorang ataupun beberapa orang yang punya naskah itu dia kemudian akan mengajukan ya penerbitan ke sebuah penerbit. Ini biasanya penerbit yang besar gitu ya. Penerbit besar, big publisher gitu ya. Nah itu bisa kalau zaman dulu itu mengirim hasil printnya, hard copy gitu ya. Kalau sekarang sudah cukup dengan mengirimkan melalui email biasanya gitu. Jadi pengajuan untuk terbitan buku. Jadi seseorang atau beberapa orang yang sudah memiliki naskah kemudian akan mengajukan kepada penerbit untuk naskahnya itu nanti direview, diperiksa. Nanti ada sidang istilahnya itu untuk eksekusinya sampai kemudian nanti diterbitkan. Nah ketika naskah itu sudah sampai ke penerbit, maka kemudian pihak penerbit itu biasanya ada tim, review. Yang akan melihat apakah naskah ini layak untuk diterbitkan, bagaimana kualitas naskahnya, kemudian juga segmentasinya. Ini kira-kira siapa yang mau beli, kemudian juga ini bisa jadi bestseller atau tidak gitu ya. Kemudian buku ini termasuk genre-nya itu memang unik dan sebagainya. Nah ketika nanti tim reviewer dari sebuah penerbit itu setuju, oke buku ini unik nih, belum banyak diterbitkan dan pasarnya juga banyak gitu. Maka kemudian nanti memutuskan naskah itu akan diterbitkan oleh penerbit. Sehingga kemudian nanti pihak biasanya itu bagian marketing atau bagian yang akan menerbitkan itu akan menghubungi penulis kembali tadi, yang memiliki naskah untuk diterbitkan. Nah nanti disitu akan terjadi negosiasi mulai dari pembuatan covernya, kemudian juga tampilan layout dalamnya, sampai kalau ada gambarnya, sampai kemudian nanti diterbitkan dan launching. Nah itu paling sederhana dari menerbitkan buku. Ya, tapi kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, itu sudah banyak mengalami perubahan nih Mas Bagus. Oke, Mas Bagus mungkin ada pertanyaan juga balik nih. Jadi itu secara manual kalau bagaimana kalau kita ingin memiliki buku yang pertama dulu, yang paling basic. Silahkan Mas Bagus. Ya berkaitan dengan tadi, apakah sifat dari reviewer, dari penerbit itu wajib atau ada yang tanpa perlu direview tapi bisa disampaikan? Wajib, dia wajib. Jadi di penerbit sendiri pasti dia punya tim, apakah dia tim reviewer atau tim yang memang akan menilai dari kualitas naskah yang sampai ke penerbit. Dan ya bisa jadi ratusan atau bahkan ribuan gitu ya. Sehingga mereka biasanya kalau di satu publisher yang saya kenal itu mereka seminggu sepakan itu dua kali untuk rapat meeting khusus memutuskan sebuah naskah yang masuk akan diterbitkan atau tidak. Nah ini kan berarti memang kualitasnya Mas Bagus nih, yang bagus. Istilahnya itu apa? Manualnya, artinya yang simple-nya. Nah nanti yang berikutnya ada lagi Mas Bagus nih. Bagaimana yaitu ketika misalnya dia ternyata kemudian perubahan tadi, perubahan dari apa ya, dari istilahnya itu model bisnisnya. Kalau tadi saya katakan itu kan yang sangat basic tuh, yang sangat basic. Tapi kemudian sekarang itu berubah gitu. Jadi ternyata yang namanya publisher, penerbit juga bisnis juga kan. Mereka kan cari keuntungan juga gitu ya, cari keuntungan sehingga kemudian sekarang banyak tuh jadi disebutnya itu model penerbitannya gitu ya. Kalau tadi kan berarti ini murni nih, kalau pertama tadi itu penulis itu tidak keluar uang sama sekali gitu ya. Bahkan nanti di perjanjian itu dia akan mendapatkan royalti antara 10 sampai 12 persen dari penjualannya gitu ya. Nanti kalau sekarang sudah ada beberapa versi kali gitu ya, ada beberapa versi misalnya, oke ini naskahnya itu dia bagus nih, udah kita terbitkan free gitu ya. Tapi kemudian ada juga, wah ini kayaknya naskahnya agak kurang gitu ya. Kalau zaman dulu yaudah langsung ditolak gitu ya, langsung ditolak gitu, langsung direject lah istilahnya gitu ya. Nah tapi ada juga sekarang tuh yang formatnya itu baru, jadi oke kami terbitkan, tapi kami nggak bisa istilahnya itu untuk istilahnya biaya operasional penerbitannya itu, biaya penerbitannya itu kami nggak bisa menanggung semuanya nih, jadi 50 persen bagaimana, setuju atau tidak. Yaudah oke setuju, setuju gitu. Atau ada juga yang, oke kami terbitkan, tapi nanti penulis harus ini ya membantu untuk marketingnya gitu kan. Ini agak sedikit, tapi bukan rahasia sih, bukan rahasia penerbit juga bahwa, yaudah berarti nanti janji ya mau beli bukunya sekian eksemplar gitu. Itu juga bisa terjadi seperti itu ya. Baik itu kan ada beberapa kesepakatan ya, antara penulis dan juga dari penerbitan, tapi kalau dari penerbitan, apakah berbeda antara pencetakan dengan penerbitan begitu? Ya sebenarnya, ya betul-betul. Sebenarnya berbeda sebenarnya. Jadi penerbit itu ya satu lembaga yang menerbitkan buku. Nah, kalau dia penerbitnya besar, biasanya dia langsung memiliki mesin untuk mencetak bukunya. Jadi selain dia penerbit, juga otomatis dia punya percetakannya. Tapi kalau sekarang banyak juga penerbit yang tidak memiliki percetakan total, nanti penerbit-penerbit yang kecil gitu ya. Karena bisa dilempar ke, diserahkan ke percetakan. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda, tetapi pada penerbit yang big, yang besar gitu ya, mereka pasti memiliki itu ya, alat untuk atau mesin untuk percetakan bukunya itu. Nah, seperti itu Mas Bogus. Baik, berkaitan dengan itu juga untuk penerbitan atau percetakan lah. Saya bilang percetakan, bagaimana dia bisa dikategorikan dalam arti buku yang bisa dipublis gitu ya. Oke, kalau buku yang dipublis sebenarnya bukan percetakan, tapi penerbitan atau penerbit ya. Kalau percetakan, mereka hanya nyetak saja. Mereka terima jasa cetak, mau cetak buku, cetak majalah, cetak kalender, cetak undangan, semuanya mereka bisa gitu. Kecuali tadi yang ada satu mesin yang memang khusus untuk percetakan atau untuk mencetak buku. Ini juga sudah banyak juga gitu ya. Sehingga ketika ditanya tentang kualitas ataupun bagaimana buku itu bisa dipublis ya, ke penerbit. Yang tahu persis itu penerbit. Jadi, ada survei pasarnya, mereka juga tahu istilahnya itu segmentasi mereka gitu ya. Misalnya, kalau saya boleh sebutkan merek misalnya gitu ya, Gramedia Pustaka Utama misalnya. Ya, mereka pasti buku-buku yang memang kualitasnya itu bagus gitu ya. Tapi kemudian sekarang Gramedia juga punya imprint yang khusus novel islami. Ada juga yang memang khusus buku-buku islam gitu ya. Nah, itu kan berarti mereka sudah punya tim tersendiri gitu. Jadi, perkara menerbitkan layak tidaknya atau mungkin berkualitas atau tidak suatu naskah menjadi buku itu ya di penerbit. Bukan di percetakan. Jadi, kalaupun dia ada penerbit di percetakan yang besar itu biasanya divisi percetakan itu mereka enggak mikirin itu yang penting cetak gitu. Itu, Mas Ogres. Baik. Setahu saya itu buku yang diterbitkan itu harus ber-ISBN minimal begitu. Iya, betul. Ketika suatu percetakan itu bisa memfasilitasi untuk penerbitan ISBN, apakah dikatakan itu sebagai penerbitan? Nah, itu tadi yang dimaksud dengan ISBN itu kan International Serial Book Numbers gitu ya. Kalau percetakan ya tidak, bukan percetakannya, tapi penerbitnya gitu ya. Jadi, sekarang itu di perpusnas itu ya menisayakan penerbit. Dan penerbitnya itu harus memiliki akte yayasan gitu. Sehingga dia terdaftar di perpusnas, sehingga dia yang berhak untuk mendaftarkan ISBN. Jadi, bukan percetakannya sih, misalnya penerbitnya. Baik-baik. Oke, berkaitan dengan ISBN, susah nggak ya pengurusan ISBN ke penerbit? Misal ada suatu naskah yang ingin dibugukan dengan ber-ISBN. Syaratnya apa saja kira-kira agar mendapatkan ISBN tersebut? Iya, kalau dulu tuh mudah sekali, tidak sulit gitu ya. Cukup biasanya yang ngurusin itu penerbit tadi. Dulu juga ada yang memberikan jasa Rp50.000. Sebenarnya nih, udah tahu semuanya bahwa untuk mendapatkan ISBN ke perpusnas, divisi nanti yang mendaftarkan ISBN itu gratis, nggak bayar. Nggak bayar gitu ya. Nah, sekarang sejak 2023 ada kebijakan baru di mana penulis itu harus membuat surat pernyataan untuk keaslian naskah. Nah, di situ harus dibubuhi materai Rp10.000. Jadi kalau bilang bayar ya Rp10.000 beli materai aja gitu. Nah, nanti paling tinggal jasa untuk penerbit gitu ya. Karena kan penerbit tadi perlu ya mungkin data, perlu listrik, perlu tenaga juga untuk mendaftarkan. Termasuk nanti ada surat dari pengantar dari publisernya, penerbitnya. Kemudian juga nanti harus sudah ada covernya, harus ada halaman depannya. Nanti akan di-upload melalui akun yang ada di perpusnas milik dari penerbit tersebut. Nah, seperti itu Mas Bagus. Alur untuk mendapatkan ISBN. Jadi mudah saja, nggak sulit. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa agar buku itu sah dikatakan buku. Harus ke penerbit dan harus di-terbit kan begitu saja. Iya, betul. Kalau kita ingin jual untuk masyarakat umum gitu ya. Tadi ISBN itu kan seperti ya KTP lah buat manusia gitu ya. Sehingga ya buku itu harus ada ISBN-nya. Kecuali kalau mungkin buku yang sifatnya itu internal gitu ya. Buku yang untuk hanya komunitas tertentu. Yaitu nggak perlu pakai ISBN, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah dijual, kemudian dipublikasi, yaitu harus menggunakan atau menggunakan tadi ISBN itu. Nanti selain ISBN, kalau untuk terbit dan berkala ada ISSN. Itu Mas Bogus. Baik, baik. Baik, sangat menarik. Jadi, berkaitan dengan buku itu sebenarnya kalau kita punya naskah dalam tanda kutu bahasa jauhnya Eman gitu ya. Iya, betul. Betul, betul. Dan sekarang itu lebih mudah. Berkaitan dengan itu juga untuk biaya kali ya. Apakah mahal begitu untuk pengurusan. Misal saya punya naskah yang ingin dibugukan itu. Kalau ada bilang harga standar atau harga bawah itu untuk buku bisa diterbitkan itu kira-kira berapa dan prosesnya kira-kira berapa lama? Oke, baik. Terima kasih. Jadi, tadi dengan saya sebutkan dengan perkembangan dari teknologi, khususnya teknologi persetakan gitu ya. Maka sekarang kita bisa bikin satu buku pun bisa gitu ya. Beberapa penerbit tadi kalau dulu itu penerbit itu kita sebut penerbit yang tadi big sampai ke middle gitu ya. Itu mereka pasti nyarinya yang bestseller, cari naskah yang bagus, penulisnya yang terkenal, kemudian segmentasinya jelas, kemudian banyak yang beli gitu kan. Nah, tapi ternyata sekarang industri perbukuan khususnya penerbitan itu dia mengalami perubahan. Di mana yang middle publisher, mereka juga sudah membuat produk-produk tertentu. Maksudnya produk di sini adalah jasa penerbitannya. Tadilah minimal itu tiga tipe itu. Ada yang memang gratis penerbit, penulisnya itu gratis. Maksudnya tidak membayar. Ada yang bayar 50%. Bahkan ada yang 100% itu ditanggung oleh penulis. Nah, ini biasanya yang banyak sekarang itu dilakukan oleh small publisher. Penerbit-penerbit kecil, indie publisher, yang mereka biasanya akan menjual paket penerbitan. Dari mulai kalau yang saya lihat di beberapa penerbit kecil itu ada yang dari mulai 250 ribu gitu ya. Kemudian ada yang 500 ribu, ya standar itu ya 650 sampai 750 ribu. Itu biasa dapat sekitar dua atau tiga buku. Plus satu untuk perpusnas, dua untuk perpusda gitu ya. Jadi, Mas Bogus kalau sekarang mau punya buku itu gampang banget gitu ya. Dengan modal 250 ribu itu bisa dapat buku dan bukunya ada di perpusnas dan mendapatkan ISBN. Tapi kalau mau yang sedang, ya jangan terlalu murah banget lah ya gitu ya. Ya punya uang 500 ribu lah masih oke gitu ya. Kalau yang akan naik sedikit, 1 juta itu sudah cukup bagus. Itu Mas Bogus gitu ya. Jadi jangan khawatir merasa, aduh nggak punya duit gimana gitu ya. Sebenarnya yang kalau naskah kita bagus, itu kita nggak usah kita inikan. Nggak usah apa ya, nggak usah keluar uang sama sekali gitu kan. Tapi kan nanti, makanya sebelum diterbitkan Mas Bogus, penulis itu harus tahu kualitas dari naskahnya itu. Kalau saya nyebutnya kan dengan kualitas A gitu ya, A, B, C gitu ya. Kalau kualitas yang A, ini sebaiknya kita tawarkan ke penerbit besar gitu ya. Sehingga kemudian itu akan bisa gratis ya. Tadi saya sebut Gramedia, sekarang saya sebut juga misalnya kalau buku-buku akademik itu Salemba 4 misalnya. Buku saya ada dua yang di Salemba 4, ya kita nggak bayar sama sekali, gratis gitu. Bahkan Alhamdulillah kita dapat royalti itu laporannya gitu ya. Nah yang agak middle ada juga gitu ya, disebutkan. Nanti saya tanggal 25-an juga ada cara juga dengan penerbit bintang pustaka utama. Itu juga cukup bagus gitu ya, walaupun dia middle, dia juga punya produk untuk yang penulis itu membiayai setakannya. Tapi kalau naskahnya bagus itu juga dia akan free gitu ya. Nah seperti itu, jadi harus pintar-pintar nih. Nyari penerbit termasuk yang paling penting ini juga. Jangan sampai ada beberapa juga yang ya apa ya, bukan penerbitnya bohong sih ya. Tapi ya memang penipuan ada beberapa juga. Jadi harus hati-hati juga nih, ya ketika ada penawaran penerbit kemudian murah gitu ya. Nah ini perlu ditanya dulu, kenal apa enggak gitu kan. Jangan sampai, wah kita cari yang murah ah, cuma ada satu case gitu ya. Ya 250 ribu gitu, ternyata ya nggak jelas ini hanya. Nah sekarang karena dia setiap buku yang mau terbit itu harus ada filenya gitu ya di website penerbit, nah itu akan semakin mudah. Akan semakin mudah untuk membuktikan bahwa ini penerbitnya benar enggak nih? Tinggal lihat websitenya aja. Akan ketemu gitu. Itu Mas Bagus. Tapi juga setahu saya itu ada beberapa jenis naskah ya. Jadi tadi kan ditapkan adalah ya kita bicara umum begitu kan. Naskah fiksi, naskah biografi, atau mungkin motiva-motiva apa yang sering dibuat sama orang. Kalau saat itu bentuk naskahnya adalah sebuah laporan. Contohnya laporan disertasi, fiksi, ataupun teknik. Ingin dibukukan apakah prosesnya sama dan biayanya apakah ada bedanya atau sama begitu? Oh ya biasanya beda, betul-betul. Ini biasanya ada ya bisa kita sebut sebagai ceruk pasar baru lah ya gitu ya. Dimana Mas Jusya yang sudah selesaikan skripsi, tesis, atau disertasi, kemudian mereka ingin menerbitkan. Nah biasanya disitu ada jasa untuk ini Mas Bagus. Jasa untuk memodifikasi ya, atau mungkin mentransformasi, atau lebihnya merubah lah ya. Merubah dari format laporan penelitian gitu ya, skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian biasa. Kemudian dirubah menjadi buku. Itu biasanya ada fitur sendiri. Jadi kalau setahu saya sih lebih kurang ada mulai dari 1 juta, 1 juta 500, sampai 2 juta itu sampai terbit gitu. Ya terutama yang agak sulit itu memang merubah laporannya itu gitu ya. Sebenarnya bukan sulit, tapi ya perlu waktu metodologi penelitiannya itu dihilangkan atau diringkaskan. Pertanyaan penelitian juga dihilangkan gitu ya. Beberapa kerangka yang tidak dibutuhkan juga kita hilangkan. Gitu Mas Bagus. Jadi antara 1 juta sampai 2 juta. Tergantung penerbitnya atau biasa ada jasa untuk merubah tesis, skripsi, tesis, disertasi ke buku. Seperti itu Mas Bagus. Baik. Mungkin ada pertanyaan tadi yang saya sampaikan untuk terjawab. Berapa lama proses untuk sekiranya saya punya naskah mentah begitu, sampai jadi buku itu kira-kira berapa lama? Apakah berbeda antara karya fiksi, biografi, fotobiografi, ataupun konversi naskah tersebut? Ya konversi ya. Ya baik. Jadi sebenarnya sih ya berbeda. Masing-masing berbeda sesuai dengan kebijakan penerbitnya. Kemudian juga paket yang dijualnya. Termasuk juga nanti ketika naskahnya itu cukup banyak yang akan diterbitkan. Otomatis akan mengikuti antrian gitu ya. Jadi berbeda-beda. Tapi pertama kalau tadi yang paling simpel adalah ketika saya, ketika kita itu akan mengirimkan naskah ke penerbit, biasa standar itu sebulan, dua bulan itu sudah ada jawaban. Apakah akan diterbitkan atau tidak. Nah dari situ kemudian prosesnya juga sekitar paling cepat itu tiga bulan sampai cetak jadi launching buku gitu ya. Tiga bulan. Itu yang standar lah ya rata-rata gitu ya. Kalau bukunya yang mungkin agak lebih serius, biasa bisa sampai enam bulan gitu. Tapi itu sudah paling lama. Nah kalau yang tadi yang saya sebut dengan middle, dengan small publisher, biasanya dia satu bulan sampai dua bulan itu sampai selesai. Bahkan ada yang mereka bisa menjamin itu 40 hari itu bisa selesai. Jadi naskahnya apalagi nanti sekarang kan ada produk juga, publisher itu penerbit itu dia sudah menyiapkan template-nya. Oke template yang begini, kemudian ketika naskah ke kami itu sudah tidak perlu edit lagi gitu ya. Sehingga langsung cetak, bahkan ada cover-nya itu mungkin mereka hanya tiga pekan berani mereka seperti itu tergantung paketnya. Ya berarti kalau kita hitung antara tiga pekan sampai tiga bulan untuk penerbitan bukunya. Itu ya. Jadi kalau lebih... Pertanyaan terakhir mungkin kali ya. Jadi kalau dua pertanyaan lah. Saya bilang gitu kan. Pertanyaan yang pertama adalah pesan gitu. Pesan terhadap spesifik, terhadap yang peneliti. Begitu kan terhadap-terhadap banyak yang punya penelitian atau laporan begitu. Pesannya apakah dibukukan saja dan diterbitkan atau bagaimana? Silahkan. Ya yang pertama ini tentu saja kalau saya lebih cenderung ya. Saya pasti akan mengatakan bahwa jangan sampai nih kita sudah capek-capek bikin skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Sudah kita bikin susah-susah bikin skripsi, tesis, disertasi. Kemudian cuma ada di perpustakaan ya. Perpustakaan kampus lagi ya. Masih dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi, atau juga penelitian. Sangat sayang sekali gitu ya. Nah maka sebaiknya kita cetak, kita terbitkan ke masyarakat agar masyarakat itu bisa mendapatkan ilmu dari skripsi, tesis, atau disertasi itu. Bahkan ketika mungkin kita tidak memerlukan dalam artian itu tidak istilahnya itu tidak untuk mencari uang gitu. Ya dicetak. Kemudian nanti bisa dalam bentuk ada e-booknya juga. Kemudian kita share ke banyak orang. Itu akan lebih banyak manfaatnya. Atau bisa juga ketika kita manfaatnya banyak untuk masyarakat, kita cetak, kemudian kita tidak profit-oriented misalnya gitu ya. Ya kalau profit juga nggak apa-apa juga. Cuma misalnya, yaudah kita cetak, kemudian kita kirimkan ke berbagai perpustakaan, kita wakafkan sebagai amal baik kita. Ini juga akan sangat luar biasa. Ya kalau tidak ya berarti kita cetak, kemudian kita jual. Atau mungkin kombinasi ada yang dijual, ada yang juga kita wakafkan. Jadi sebaiknya dicetak karena dicetak, diterbitkan, karena sekarang itu mudah, murah, dan insya Allah berkah gitu, Mas Bagus. Bisa sebagai pengenal ya begitu. Dilewat buku. Iya, identitas juga. Apada siapa, itu bisa kita berikan sebagai jaga mata begitu ya. Iya betul, betul. Paspor global Anda katanya. Tapi harus pakai bahasa Inggris kalau paspor global. Itu yang bagus. Jadi diterbitkan. Yang terakhir, kalau dari saya, istilahnya adalah, kalau seandainya ada kawan-kawan yang ingin berkonsultasi berkait dengan penulisan, cara penulisan, cara penerbitan, bahkan dibantu untuk menerbitkan buku, kira-kira bisa langsung menggunakan Ustadz Musnah ya, karena ya saya sendiri tahu bahwa Ustadz itu sudah berpengalaman menulis buku lebih dari 260 buku plus-plus. Jadi bisa saja berkonsultasi lebih jauh begitu ya. Iya betul, betul. Bisa Mas Bagus, karena kebetulan saya juga sekarang sedang banyak sekali, kita sebut saja customer atau pasien atau pasien atau mungkin sebenarnya teman-teman yang mereka ingin menerbitkan buku. Kita lagi proses kemana ada buku untuk bikin buku tentang guru bintang 5, kemudian juga ada yang tesi skripsi mau jadi ini, mau jadi apa, mau jadi buku, dan lain sebagainya. Jadi silahkan nanti boleh di bawah sini. Untuk bisa konsultasi, kita juga di Pustaka Ama Alamnya juga bisa menerbitkan bukunya juga dengan harga ataupun biaya yang kompetitif. Itu Mas Bagus, terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup kali untuk informasi di awal, nanti kalau ada pertanyaan, di konsultasi langsung bisa menghubungi Dr. Misno atau di Alam Alamnya begitu ya. Jadi sesi kali ini kita berhubungi saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.